Saudara pendukung pasukan pemberontak membakar markas partai yang sebelumnya berkuasa di Niamey, Nigeria. Saat ini militer mengklaim telah mendukung kudeta negara dan menahan Presiden Mohamed Bazom. Para pendukung pasukan pemberontak ini memasuki gedung, menggeledah dan membakar markas partai berkuasa di Nigeria yang dipimpin Presiden Mohamed Bazom. Partai lain pun langsung melakukan pertemuan terkait insiden ini dan hingga kini masih belum jelas siapa yang mengendalikan negara. Namun militer Nigeria menyatakan telah menahan Presiden Bazom dan mengkudeta negara ini. Bazom sebelumnya terpilih pada 2021 dan mengubah pemerintahan menjadi demokratis sejak kemerdekaannya dari Perancis pada 1960.